Intro Workshop yang dilakukan oleh Kampus Ibi Kwi Kian Ji tentang strategi publikasi untuk menembus jurnal internasional bereputasi adalah forum yang sangat berguna bagi peneliti, akademisi, atau siapapun yang tertarik untuk memahami proses publikasi dalam jurnal internasional yang diakui secara luas. Dalam workshop kali ini, Kampus Ibi Kwi Kian Ji menghadirkan salah seorang dosen yang juga merupakan alumni dari Kampus Ibi Kwi Kian Ji. Beliau adalah Dr. Christian Wiraden di Waller. Berikut ini merupakan beberapa topik yang menjadi poin penting dalam pemaparannya. Workshop ini juga membahas bagaimana menyusun karya ilmiah yang berkualitas tinggi, termasuk perencanaan judul penelitian yang baik, metodologi yang tepat, analisis data yang akurat, dan interpretasi yang mendalam. Selain itu juga membahas strategi dalam memilih jurnal yang tepat untuk publikasi, mempertimbangkan fokus, cakupan, reputasi, dan audiens target dari jurnal-jurnal yang berbeda. Pemateri juga menekankan agar fokus pada teknik penulisan artikel ilmiah yang efektif, termasuk struktur artikel, gaya penulisan yang sesuai, penggunaan bahasa yang jelas dan tepat, serta pendekatan yang menarik bagi pembaca. Tak lupa juga harus memahami proses peer review dalam jurnal-jurnal internasional dan bagaimana cara menyiapkan artikel untuk menghadapi tahapan ini. Ini termasuk tipe untuk menghadapi kritik konstruktif dari reviewer dan redaktur. Dalam workshop ini juga membahas bagaimana meningkatkan visibilitas publikasi melalui media sosial, kerjasama dengan sesama peneliti, atau platform akademis lainnya. Ini berbeda sama biaya komunikasi. Kemudian berita jurnal mau kemana? Karena ini nantinya akan berpengaruh sama sitas korban dan industri sekalian. Ini akan berpengaruh sama, pada saat review pak, untuk pendilai nangat kayaknya itu akan dihitung juga. Diki berapa ini? Nah, makin dihitungnya, otomatis makin punya peluang lebih besar untuk naik maka. Atau perhitungan poin makaannya juga akan dihitung. Workshop ini juga menyeruti pentingnya etika publikasi, mengenal, dan memahami prinsip-prinsip etika publikasi, termasuk tentang plagiasi, pencantuman penulis, dan praktik-praktik yang etis dalam dunia akademis. Dalam workshop ini, juga ada sesi diskusi yang membahas tentang bagaimana strategi publikasi. Selamat pagi, untuk bagi saya kesalahan oleh orang-orang, untuk bagi saya. Selamat sejahtera bagi kita semua, bagi saya setiap 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 setiap. Terima kasih, Mas Kristian, ya. Luar biasa impresi besar untuk bagi saya sekarang berkati, ya. Mudah-mudahan, dengan diri Bapak, bisa menjadi inspirator bagi kami, Pak. Jadi, inspirasi, dan tidak. Saya langsung saja, Mas Kristian. Saya secara pribadi, saya tidak mewakili siapapun. Saya menyampaikan apa yang saya pasangkan. Selama ini, kewakilihan kita adalah, kalau kita ditulis di sejumlah yang bagus, selalu dibayangin sebuah pemahaman, mobilnya harus bagus, gitu ya. Waktifnya mantap, gitu ya. Jadi, begitu ya. Tapi saya sangat menarik, ya. Dua jumlah yang saya baca, kebetulan bersama-sama Mas Iwam, bisnis saya, jumlahnya Mas Kristian, Bapak, bagus, Pak. Ini tentunya menjadi sesuatu kebanyakan kepada kita bahwa sebetulnya, jumlah itu tidak harus dengan format pusat itu akan berpublish di jurnal-jurnal beroperasi, Mas Iwam. Untuk contoh, Mas, yang jumlahnya Mas Kristian, yang menurutnya adalah semuanya, terimakasih untuk memperbaiki kemurangan di kemurangan orang-orang yang mempunyai kemurangan 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 kemurangan. Ini luar biasa, Mas. Saya melihat pendekat, pendekat, pendekatnya yang menarik, ya. Ada beberapa dambar, gak ada model. Bisi Mas, ya. Pak-sir, saya tidak salah, Mas, ya. Gak ada model, ada dambar, dan itu terdiri jumlah Jurnal Humanities Arts and Social Science Studies, yang diunulunya adalah seusurkan kepada komunitas yang menggunakan penghimpulan warna-warna seperti QH, ini adalah pion, sama perdekatan. Yang mungkin saya agak ingin, mas, di perjurnal yang sama ini, mas Christian bisa meyakinkan para autor itu menggunakan perdekatan yang sama, menggunakan foto yang sama, dan itu memblis di jurnal berdukasi perangkat. Ini adalah sesuatu dan sesuatu yang kita harus belajar, we learn of teknik mas Christian, mas. Dan saya sudah melihat ini, ini bukan jurnal apa-apa ini, ini jurnal bagus yang saya lihat, kalau saya lihat yang satu adalah Q3 ya, yang dari Humanities Arts itu Q3 ya mas ya, baru sekali dan terbitnya tahun 2023 ya mas ya. Jadi ini memang susah kita menarik bagi kita, gimana caranya itu mas ya, sebuah perdekatan yang kita gunakan kualitatif, menggunakan foto, weh, gambar gitu ya, tetapi bisa disampaikan dengan sangat baik, sehingga bisa terbit di jurnal internasional. Itu mas, jadi karena orang kan begini mas, apa sih rahasia suksesnya kan begitu ya mas, itu kan ada, mungkin ada perdekatan yang bisa kita belajar, sehingga kita merasa bahwa jangan pernah meromengkan tulisan kita, tidak harus dengan full model, full smart, full net gitu ya, yang penting adalah kita tahu apa yang di, apa ya, istilahnya kalau itu, itu apa yang dipayang, kita tahu apa yang mereka mau, gitu ya mas ya, yang penting adalah pesan pertama saya, itu bukan pesan mereka ya, apakah mereka mau terbikir atau tidak, gitu ya. Ini saja mas Christian, terima kasih. Baik, saya dulu bersen mengajarkan, tidak cuma internasional saya dengan Bapak. Bapak izin, Bapak Ibu sekalian memang, nanti saya coba tampilin ya, ini yang, yang membuat jurnal tadi, betul, itu sama, fotonya sama, cuma beda variabelnya aja. Ini yang pada saat, tadi saya katakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah boleh gak sih, kalau misalnya satu objek, kemudian saya sama, tadi yang seperti saya sampaikan kepada kita semuanya, apakah bisa? Jawaban saya bisa. Namun demikian harus hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa hati-hati? Saran saya adalah, ketika Bapak dan Ibu sekalian mau, dengan objeknya sama, tapi variabelnya berbeda, itu dalam satu timeline yang sama, subnetnya barunan. Supaya gak ke-detect. Ya, supaya pertama satu gak ke-detect, yang kedua, saya bisa bergain kepada editor, bahwasannya ini berbeda, tapi fotonya sama, bukti observasinya sama. Kan, misalnya pada saat saya observasi, saya wawancara, itu misalnya saya ngomong sama Pak Sugi, misalkan, pada saat saya wawancara sama Pak Sugi, kan bukan satu topik itu aja. Saya bisa merepot ke beberapa topik yang lain, tapi dengan satu dokumentasi yang sama. Nah, itu bisa saya bergain kepada editor pun demikian. Berkenalkan nama saya Mulyani, Dr. Mulyani, SEMSI. Saya selaku ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibi Kuikyangi. Barusan kami melaksanakan pelatihan atau workshop tentang strategi publikasi menembus jurnal internasional beriputasi. Ada pun tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini. Pertama, tentu ini kami LPPM bertanggung jawab untuk mengembangkan para dosen untuk bisa melakukan publikasi di level internasional. Pertama, tentu kita mencoba untuk memperluas isu. Bahwa isu atau ide gagasan yang diberikan oleh para dosen itu bisa menjangkau internasional atau internalisasi. Yang kedua, bahwa pelatihan ini atau pelatihan terhadap bagaimana menembus publikasi jurnal internasional beriputasi ini terkait dengan proses akreditasi. Bahwa salah satu tantangan bagi dosen, bagi institusi perguruan tinggi, prodi maupun perguruan tinggi, bahwa citasi yang diakui di dalam konteks ini adalah citasi dari publikasi internasional. Baik yang terindeks kopus maupun WOS maupun jurnal internasional. Yang kedua adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta I dan II. Nah, ini tantangan buat kita semua. Yang ketiga tentu ini merupakan investasi bagi perguruan tinggi, sehingga tantangan, biaya, dan waktu yang kita berikan kepada para dosen, tentu bagaimana kita semua bisa melakukan publikasi atau berupaya untuk melakukan publikasi di level internasional. Demikian, terima kasih. Halo, perkenalkan. Nama saya Dr. Christian Buraden Diwolor, SIEMM. Saya saat ini menjabat sebagai koordinator program studi D4 Administrasi Perkantuan Digital dari Universitas Negeri Jakarta. Dan saya sebagai alumni dari IBKKG Angkatan Tahun 2009. Saya di sini berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber sebagai bagian dari Alupni yang mengabdi pada IBKKG ini dan menjadi suatu kebanggaan saya bisa berkontribusi dan bisa menjadi bahan insight kepada Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Semoga inspirasi, wawasan, dan pengetahuan saya berkaitan dengan penelitian bisa menambah kontribusi bagi perkembangan institusi dari IBKKG itu sendiri. Terima kasih dan sukses selalu.